Oke mas bro, sekarang ketemu lagi dengan emotrim.com Ini gue lagi review 1 unit Honda Vario 150 buat La Grey Nah ini untuk impresi bodinya ya, bisa dilihat Untuk lampu belakang, dia sekarang pakai LED Dengan scene-nya itu terpisah Model sparkboard-nya juga, dia ini bisa dicopot Jadi kalau misalnya buat yang suka dimodif, tinggal dicopot aja itu bisa Kelihatan gitu kan Untuk roda belakang, dia pengeremannya masih pakai tromol Nah untuk lampu belakangnya sendiri, sekarang dia agak mirip seperti Honda Vario 150 Ini dia untuk mesinnya Masih sama ya, masih kelihatan juga itu lumayan detailnya kolongnya Untuk bodi sendiri, kalau misalnya dilihat dari dekat, ini catnya dia ada semacam glitter-glitter gitu Bagus Emblemnya juga emblem timbul, chrome Behel-nya, behel-nya dari logam Untuk joknya sendiri Kekerasannya Ya ini masih sama ya Seperti Vario sebelumnya Nah kita lihat juga dalamnya sekalian Ini penapis joknya, bagian dalam Kemudian ini adalah bagasinya Bagasinya sendiri Sekitar 18 liter Ini helm in Bisa masuk helm half face Posisi nomor rangkanya Nah Ini tampilan dari speedometernya Nah Dia sekarang pakai gilas ya Kalau untuk yang versi 150 cc ini Cara mengaktifkannya adalah dengan menekannya ini Sampai lampunya berwarna hijau Nah warna hijau terus kita tekan deh Starternya Nah dia itu nanti bunyi Kita baru bisa starter Nah speedometernya itu ya Langsung nyala dia Untuk informasi yang dihadirkan di speedometernya ini lumayan lengkap ya Ada Trip A Trip B Average konsumsi bensinnya Kemudian ada tekanan Eh bukan tekanan Maksudnya tegangan akinya juga ya 12,6 volt Dia speedometer aja ya Tidak ada tokometernya Viewmeternya dari sebelah kiri Dia udah full digital Simple semuanya Ini juga udah dipakai Fitur idling stop system Kita nyalakan ya Untuk dengar suar mesinnya Sepertinya sih kalau Gak mau nyala ya Oke Harus di nyala ya Tadi itu Nah untuk Selanjutnya yang kita review lagi adalah Dari bannya sendiri Bannya itu sekarang dia pakai IRC Reborn NR87 Ukuran 90x80 Untuk depan Dan 100x80 Untuk roda belakang Untuk CPT sendiri Bisa dilihat ya disini ya Ini kickstarternya sekarang dia udah gak ada Kalau yang sebelumnya itu masih ada Perbeda Perbedanya itu Ini untuk first step on cengernya Kalau yang 125 dia Warnanya hitam ya Kalau ini warnanya silver Bahannya alloy Untuk akomodasi Untuk akomodasi nya sendiri sih Ini untuk bottle holder nya Lumayan bisa buat nyimpan bottle Tapi agak sedikit kurang dalam dia Posisinya agak terlalu miring Yang sebelah kanan Paling cuma Nyimpan barang-barang kecil juga Power yang dihasilkan nya sih Dispesifikasi itu sekitar 13,1 HP ya Untuk pembedanya Dengan versi 125 jelas Yang versi 150 ini lebih elegan Dia tidak pakai stripping Hanya emblem saja Dan untuk pengeremannya sendiri Sudah pakai sistem kombi brake Dix depannya sendiri Kalau yang 150 itu modelnya wave Dan desain pelak nya juga berbeda Oke Sekian dulu untuk video review singkat Dari Vario 150 terbaru 2018 Untuk video test ride nya Tetap Cek di channel Imotorium Dan jangan lupa kunjungi website Imotorium.com Like dan Subscribe Thank you again